Oke, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya soalnya ya? Sudah, Bu. Jadi di sini untuk yang soal nomor satu, ini kalian diminta untuk menentukan apakah pernyataan ini benar atau salah. Oke, kita mulai nomor satu. Apakah setiap lapangan ini merupakan ring? Benar. Benar, Bu. Benar ya? Karena lapangan itu apa kemarin? Ring divisi yang bersifat komutatif, artinya dia merupakan ring dulu gitu ya? Benar, nomor satu, A ini benar jawabannya. Kalian yang sudah mengerjakan bisa mencocokkan. Kemudian untuk yang B, setiap ring mempunyai identitas, setiap ring mempunyai identitas terhadap operasi perkalian. Benar nggak nih? Salah ya, Bu. Enggak, Bu. Salah ya. Jadi yang harus itu adalah mempunyai identitas terhadap operasi apa yang harus ada? Pejumlahan. Pejumlahan, betul. Jadi yang nomor B ini salah. Oke ya, sampai sini masih aman ya. Kemudian yang C, setiap ring dengan elemen satuan mempunyai paling sedikit 2 elemen unit. Benar nggak? Menurut kalian? Setiap ring dengan elemen satuan mempunyai paling sedikit 2 elemen unit. Kan kalau untuk elemen satuan, pasti elemen satuannya itu merupakan unit, betul nggak? Ya, karena kan satu, kalau apabila kita kalikan satu kan maksudnya dirinya sendiri. Tapi apakah ada lagi yang satu lagi? Satu lagi siapa? Inverse-nya? Kalau satu kan inverse-nya dirinya sendiri, Sylvie. Kira-kira ada nggak? Minus satu ya, Bu. Kalau minus satu itu kan inverse terhadap operasi penjumlahan ya. Ayo, jawabannya benar atau salah nih? Nomor yang C. Kalau misalnya kita perhatikan di bilangan bulat, itu elemen unitnya siapa tuh? Elemen unitnya atau bukan satu, Bu? Oke. Satu dengan negatif? Satu. Negatif satu. Nah, ini ya. Jadi jawabannya itu yang C ini jawabannya benar. Kenapa? Tadi siapa tadi yang jawabin satu ya? Saya, Bu. Ya, Sylvie ya. Benar ya. Jadi satu dan negatif satu. Kenapa kira-kira satu dan negatif satu? Satu kan inverse-nya dirinya sendiri ya. Betul nggak? Satu dikali satu kan satu. Jadi di elemen unit. Kemudian negatif satu. Ini bukan negatif satu, sebetulnya adalah inverse dari satu terhadap operasi penjumlahan. Tapi kita punya sifat di ring itu bahwa nanti min satu, kalau kita kalikan min satu, itu hasilnya satu. Jadi ini benar, karena setiap ring itu yang mempunyai elemen satuan. Ingat. Jadi ring yang mempunyai elemen satuan, itu paling tidak mempunyai dua elemen unit, yaitu satu dan negatif satu. Bukan negatif satu ya, Pak. Kita tadi inverse dari satu terhadap operasi penjumlahan. Oke, sekarang yang D. Setiap ring dengan elemen satuan mempunyai paling banyak dua elemen unit. Benar nggak? Salah ya, Bu. Ya, salah. Karena bisa lebih gitu ya. Kalau misalnya kita punya ZP, P-nya itu adalah bilangan prima, maka elemen unitnya itu adalah semuanya, kecuali 0. Betul nggak? Iya, Bu. Jadi yang D ini salah. Kemudian yang E. Himpunan bagian dari suatu lapangan mungkin merupakan ring, tetapi bukan merupakan sub-lapangan. Kalau namanya sub-sub ini ya, kalau misalnya namanya sub-lapangan gitu ya, berarti dia merupakan himpunan bagian dari lapangan, yang juga merupakan lapangan. Kalau sub-ring, himpunan bagian dari ring, yang juga merupakan ring. Nah, pertanyaannya apakah mungkin apa namanya, himpunan bagian dari lapangan itu ring aja gitu, tapi bukan merupakan sub-lapangan. Betul nggak menurut kalian? Mungkin, Bu. Iya, mungkin seperti itu ya. Coba kita lihat jawabannya yang E ya. Nah, iya. Ini ada nih. Himpunan bagian dari suatu lapangan mungkin merupakan ring. tetapi bukan merupakan sub-lapangan. Sebagai contoh, pada ring Z7 ini, supringnya adalah 0 dan dirinya sendiri. Kan karena dia 7-nya prima. Jadi setiap ZP, P-nya prima, supringnya itu hanya 2. 0 dan dirinya sendiri. Tetapi 0 ini bukan sub-lapangan. Kenapa bukan sub-lapangan? Karena untuk menjadi sub-lapangan itu, dia kan harus merupakan lapangan. Lapangan itu adalah ring divisi yang bersifat komutatif. sedangkan ring divisi itu, kita memerlukan elemen satuan. Jadi harus ada satunya di sini. Ya, paham ya? Jadi nomor E itu jawabannya benar. Sekarang yang F. Hukum distributif dalam suatu ring tidak terlalu penting. Menurut kalian gimana? Penting nggak? Penting yang penting. Penting yang penting. Kan yang saat dari ring itu kan yang pertama kali harus kita cek, itu kan dia grup abel. Terus perkaliannya bersifat asosiatif. Terus distributif kiri dan distributif kanan. Jadi nggak bisa dibilang nggak terlalu penting. Karena kalau tidak berlaku, dia tidak akan menjadi ring. Sekarang yang G. Operasi perkalian dalam suatu lapangan bersifat komutatif. Benar nggak? Benar, Bu. Benar, Bu. Kalau ring biasa sih dia belum tentu ya. Tetapi kalau dia sudah lapangan, lapangan itu kan ring divisi yang komutatif. Makanya dia nanti akan operasi perkaliannya ya memang pasti bersifat komutatif. Kalau tidak ya berarti dia bukan lapangan. Oke, yang G benar. Kemudian yang H. Elemen-elemen tak nol dari suatu lapangan membentuk grup terhadap operasi perkaliannya. Betul nggak? Benar, Bu. Benar. Benar, Suri Aya. Oke ya. Elvina Aya. Iya, benar ya. Ini yang namanya kita nanti mengumpulkan elemen unit dan elemen unitnya itu akan merupakan grup terhadap operasi perkaliannya. Tapi ingat, ya. Di sini ada elemen tak nol. Kalau misalnya dikatakan, elemen-elemen dari suatu lapangan membentuk grup terhadap operasi perkalian ini salah. Kenapa? Karena nol itu nanti kan bukan, nol itu nggak ada inversenya terhadap operasi perkalian. Tapi kalau di sini dikatakan elemen tak nolnya, ya benar. Dia akan membentuk grup terhadap operasi perkaliannya. Kalau kita bayangkan di bilangan real, itu kan ada nolnya, ya. Di bilangan real. Satu, inversenya satu terhadap operasi perkalian itu satu. Kalau dua, berarti kan satu per dua, ya. Setengah. Kalau tiga, satu per tiga. Empat, satu per empat. Kalau nol ada nggak inversenya terhadap operasi perkalian? Nggak ada. Tapi kalau elemen tak nolnya punya, makanya di sini ini akan menjadi catatan penting. Elemen-elemen tidak nol. Ini penting, ya. Karena kalau ada nolnya, ya gagal. Jadi grup. Sekarang yang I. Operasi penjumlahan dalam setiap ring bersifat komutatif. Benar nggak? Benar, Bu. Benar, ya. Karena ini syaratnya. Syarat apa yang pertama? Dia merupakan grup abel, gitu kan? Ya, terhadap operasi penjumlahan. Sekarang yang J. Setiap elemen dalam setiap ring mempunyai inverse terhadap operasi penjumlahan, betul nggak? Betul. Benar, Bu. Betul. Ya, karena terhadap operasi penjumlahan kan harus merupakan grup abel. Kalau grup abel kan setiap elemennya pasti memiliki inverse terhadap operasi penjumlahan. Oke, nomor satu aman, ya. Beres, ya. Sekarang nomor dua. Nomor dua ini sudah pernah dibahas. Jadi ini saya lewati. Kalian sudah bisa, gitu ya. Nah, sekarang nomor tiga. Sekarang untuk nomor tiga itu U adalah koleksi dari semua unit dalam ring R yang memiliki elemen satuan. Kemudian tunjukkan bahwa U merupakan grup. Masih ingat yang terakhir pada bahasan elemen unit. Masih ingat? Elemen unit itu apa? Di sini saya kayaknya perlu share whiteboard, ya. Jadi saya share dulu ini. Nah, oke. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Nah, di sini. Nah, di sini, itu kan tadi diberikan ada ring, ya. Ring seperti ini. Terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, sekarang U itu. U itu, ya. Jadi U. Ini adalah himpunan X anggota R dengan X-nya elemen unit di R. Oke. Masih ingat pengertian elemen unit itu apa, ya? Jadi X itu elemen unit maksudnya apa? Elemen yang memulai inverse terhadap operasi perkalian. Oke, betul ya. Elemen unit di R ini artinya ada inverse-nya terhadap operasi perkalian. Misalkan kita katakan inverse-nya adalah Y. Terdapat Y di R, sehingga X dikali Y sama dengan Y dikali X sama dengan apa? Satu, Bu. Satu. Iya, sama dengan satu. Nah, di sini adalah ring-nya ini dengan elemen satuan, ya. Jadi sudah dikatakan di awal bahwa dia memiliki elemen satuan. Nah, kemudian di sini kan di R ini ada dua operasi. Yang pertama adalah penjumlahan. Yang kedua di sini adalah perkalian. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, ini ada ring R di sini. di sini ada dua operasi yang berlaku di dalamnya. Di sini adalah ring R, ya. Di sini ring R. Maka di sini ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian. Nah, kemudian di dalam himpunan R ini, tadi kita kumpulkan himpunan yang merupakan unit di situ. Saya kasih, ya. Jadi di sini, di dalam sini, ini ada, kita kumpulkan himpunan semua unitnya. Jadi ilustrasinya gini. Unit tadi yang mana? Itu yang tadi kalian sebutkan definisinya ini. Elemen yang memiliki inverse terhadap operasi perkalian. Jadi U di sini. Ini adalah U. Karena operasi penjumlahan dan perkalian ini berlaku di R, maka juga pasti berlaku di U. Karena U adalah himpunan bagian dari ring R. Jadi di sini U-nya itu adalah himpunan bagian dari ring R. Di dalam sini, ini berlaku, ada operasi penjumlahan dan ada operasi perkalian. Yang diminta untuk menunjukkan di sini adalah U terhadap operasi apanya, perkalian atau penjumlahan tadi di soal. Perkalian merupakan apa? Merupakan grup. Masih ingat syaratnya grup apa? Berarti perkaliannya bersifat asosial. Nah, sekarang yang namanya ring R itu kan pasti sudah bersifat asosiatif terhadap operasi perkaliannya ya di ring R ya. Betul nggak? Iya, Bu. Di ring R-nya pasti berlaku asosiatif. Kira-kira di U sudah berlaku belum asosiatifnya? Masih berlaku nggak? Kan U himpunan bagian dari R. Nah, sekarang dia harus tertutup. Jadi, untuk setiap X, Y anggota U, maka X dikali Y anggota U. Jadi, apabila ada dua elemen unit, perkaliannya juga merupakan elemen unit. Ini sudah kita bahas ya di elemen unit ya. Jadi, yang kemarin kita bahas misalnya himpunan T, yang kemarin kita bahas di elemen unit, T itu tidak kosong, kemudian 0 itu tidak berada di T, kemudian untuk setiap A, apa namanya, untuk setiap dua elemen di T, AB anggota T untuk setiap dua elemen di T. Ini sudah kita bahas yang lalu ya, di elemen unit ya. Jadi, nanti kalau misalnya ada yang lupa, itu videonya masih ada. Ya, judulnya elemen unit. Itu yang kita, apa namanya, kita zoom begini kan, yang kemarin direkam juga ya. Ini sudah ada. Nah, jadi ini sudah berlaku untuk yang tertutup. Sekarang yang ketiga, apakah, di sini kan perlu elemen identitas ya. Elemen identitas terhadap operasi perkaliannya apa? Satunya ada nggak di R? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Ini sudah di elemen satu. Tetapi satunya ada nggak di U? Ada nggak satunya di U? Ada juga nggak, Bu? Ada juga, kan karena ya. Jadi, karena satu kan kawannya satu ya. Inverse-nya satu juga ya. Sama dengan satu. Maka si satu ini ada di U. Dan U ini, yang satu ini menjadi apa? Merupakan elemen identitas terhadap operasi perkalian. Jadi, elemen identitasnya ada. Di sini asosiatif. Ini bukan begini ya. Nanti masih ada di Uraikan lagi gitu ya. Kemudian elemen identitasnya terhadap operasi perkalian ada. Nah, selanjutnya, kita tuh perlu, setiap elemennya tuh perlu memiliki inverse terhadap operasi perkalian. Di sini ya. Ini satu, dua, tiga, yang keempat. Yang keempat ini saya kasih nomor aja ya. Ini nomor satu. Nah, ini yang keempat. Yang keempat itu kita minta apa? Untuk menjadi grup setiap elemennya harus punya apa? Inverse. Inverse ya. Jadi, ini diberikan sebarang X elemen U. Betul ya? Karena X elemen U, maka X merupakan elemen unit kan? Betul nggak? Iya, Bu. Kalau elemen unit, pasti apa? Terdapat siapa? Y anggota R, sehingga X dikali Y sama dengan... Y dikali X sama dengan 1. Di sini Y juga merupakan elemen unit. Betul nggak? Iya, Bu. Karena dia punya inversi X. Jadi, untuk setiap X anggotanya ring R. Kok ring R sih? Anggotanya U ya. Jadi, untuk setiap X anggota U, terdapat Y anggota U. Terdapat dari mana Y-nya anggota U? Karena dia punya inversi, yaitu si X. Sehingga X dikali Y sama dengan 1. Akibatnya apa? Jadi, setiap elemen di U itu mempunyai inverse terhadap operasi perkalian. Dan inversenya ada di U. Jadi, dari 1 sampai 4, terbukti apa? Terbukti, himpunan U terhadap operasi perkalian merupakan grup. Oke. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum. Jadi, bisa dipahami? Oke. Untuk yang nomor ini tadi sudah ya. Oke, kita stop share dulu. Masuk ke soal ya. Nah, di sini. Nomor 3 oke ya. Ingat ya, yang di sini pastikan bahwa U tertutup terhadap operasi perkalian. Ini yang kemarin, yang kita bahas waktu elemen unit. Yang T itu ya. Jadi, setiap dua elemen A, B di T, maka A kali B-nya anggota T. Nah, sekarang nomor 4. Ini juga sudah ya. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A min B untuk setiap A, B, D, R, jika dan hanya jika ring komutatif. Ini mirip yang ditambah. Ya, kalau kemarin kan kita bahasnya ditambah ya. Jadi, nanti A ditambah B kuadrat. Oke. Masih ingat yang ini? Masih, Bu. Jadi, ini perlu dibahas nggak? Nggak. Oke, kita buat ini ya, ilustrasi ya. Jadi, A kuadrat min B kuadrat. Nah, jadi A kuadrat min B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B gitu ya. Coba sekarang kita bahas sebentar. Ini bisa saya clear ya? Nah, jadi di situ tadi nomor 4. A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B jika dan hanya jika R-nya ring komutatif. Oke, komutatif. Ini untuk setiap A, B di R ya. Di sini R-nya adalah ring. Nah, sekarang kalau misalnya kalian ketemu jika dan hanya jika, ini berhatikan dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang dari sini ke sini? Kalau ringnya ring komutatif, maka ini harus sama dengan yang di sini gitu ya. Nah, untuk membuat ini sama, kalau dari sini ini lebih sulit daripada kalau kita operasikan dari sini. Ya, jadi di sini diketahui apa? Kalau dari kanan ke kiri, diketahui ring-nya ring komutatif. Jadi, akan ditunjukkan A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A kali B. Ya, dikali A min B ya. Nah, sekarang kita kerjanya dari sini. Kenapa kalau dari sini kita ya menguraikannya lebih gampang yang dari sini ya. Jadi, A ditambah B, kalau kita kalikan dengan A dikurang B, ini hasilnya apa? A dikali A kuadrat ditambah B, A ya. Terus, dikurang AB ya. AB. Terus, min? Min B kuadrat. B kuadrat. Ini sifatnya B dikali min B, ini min B kuadrat sudah kita bahas di sifat-sifat dasar ring ya. Ini sudah ada. Nah, sekarang ini, karena ringnya komutatif, Maka berlaku apa? AB sama dengan BA kan? Iya. Iya, Bu. Jadi, AB sama dengan BA. Berarti ini bisa kita tuliskan A kuadrat, mau AB ya. Jadi, ditambah AB, dikurang AB, dikurang B kuadrat. Nah, sekarang A kuadrat, ini kan AB dijumlahkan dengan inversenya. Hasilnya apa? 0. 0. Berarti A kuadrat ditambah 0, dikurang B kuadrat. Ini sama dengan? A kuadrat min B kuadrat. Kuadrat min B kuadrat. Oke, ini sudah? Sudah ya? Nah, sekarang kesananya itu gimana? Jadi, diketahui. Kalau dari sini-sini berarti kan diketahui ini ya. Diketahui A kuadrat min B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Ini untuk setiap AB di ring R. Akan ditunjukkan apa? Kalau yang ring komutatif. R-nya ring komutatif. Betul. Nah, sekarang kalau A kuadrat min B kuadrat, berarti kan A kuadrat min B kuadrat. Yang ini sudah kita operasikan tadi ini ya hasilnya ya. A kuadrat plus B A, ya kan? Dikurang B A, ya ini. Kita uraikan tadi kan sudah ya. AB, kemudian dikurang B kuadrat. Nah, kemudian kedua ruas ini kita jumlahkan dengan inverse-nya ini. Oke, ya jadi di sini kedua ruas dioperasikan dengan supaya A kuadrat 0 jadi min A kuadrat ya. Ya, Bu. Supaya min B kuadrat 0 jadi plus B kuadrat. Oke, ini kan berarti di sini 0. Ya, diproleh di sini ya 0 sama dengan yang ini kan jadi 0 ya. Betul nggak, Bu? Ya, sisanya apa? B A dikurang B. Oke. Sekarang yang ini kedua ruas dioperasikan dengan, ini supaya ini AB ya, jadi AB. Oke ya, AB. Jadinya apa ini? AB sama dengan? B A. B A. Untuk setiap AB anggota dari ring R. Akibatnya apa? R? R ring komutatif. R ring komutatif. Oke, sehingga terbukti. Apa yang terbukti? A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Jika dan hanya jika, R-nya ring komutatif. Ya, jadi gini. Tapi ini jangan lupa untuk setiap dua elemen di ring R. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, nanti kalau misalnya ada yang bingung bisa langsung ditanyakan. Ini bisa kalian capture dulu, kemudian kita beralih ke soal selanjutnya. Oke, silakan. Udah ya, saya clear ya. Bisa saya clear ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini nomor 4. Nomor 4 sudah. Nomor 3. Oke, 1, 2, 3, 4 sudah ya. Sekarang ini. Misalkan R koma ini. Operasi penjumlahan ini adalah grup Abel. Kemudian kita diminta menunjukkan bahwa R dengan operasi penjumlahan yang tadi dan perkaliannya, perkaliannya didefinisikan dengan Ab sama dengan 0 untuk setiap A, B anggota R ini merupakan ring. Oke. Ada yang punya ide bagaimana cara mengerjakan ini? Nomor 5. Ada yang punya ide bagaimana cara mengerjakan ini? Ada yang punya ide bagaimana cara mengerjakan ini? Syarat ring apa? Syarat ring coba. Syarat ring. Terutup grup Abel. Ya, grup Abel. Terus? Operasi penjualiannya bersifat asosial. Betul. Asosial di. Berlaku hukum distributif kiri dan distributif kanan ya. Oke, Diva ya. Nah, sekarang R dengan penjumlahannya adalah grup Abel. Udah berlaku. Jadi nggak perlu lagi. Ya. Jadi sisanya apa? Asosiatif sama? Distributif kiri dan distributif kanan. Oke, kita coba ya. Untuk yang distributif kirinya mungkin ya. Yang lainnya nanti kalian kerjakan. Jadi ingat ya, untuk nomor 5 ini yang perlu dibuktikan itu hanya 3 saja. Karena R terhadap penjumlahan sudah merupakan grup Abel. Yang perlu ditunjukkan hanya asosiatif terhadap operasi perkalian. Kemudian, sebentar. Nol ini ada nggak kira-kira di R? Menurut kalian. Nol ini ada nggak di R? Kan dia harus tertutup perkaliannya. Ada di R. Kenapa? Kan penjumlahannya udah grup Abel. Nah, iya betul ya. Jawaban Agusti ya. Jadi, nol ini sudah pasti ada di R. Kenapa? Karena R terhadap penjumlahan sudah grup Abel. Kalau grup Abel kan sudah pasti punya elemen identitas terhadap penjumlahan. Jadi nolnya sudah pasti ada. Tertutupnya nggak usah makanya. Jadi tinggal asosiatif, distributif kiri dan distributif kanan. Nah, sekarang kita ke whiteboard lagi. Jadi tadi, Jadi yang di sini kan grup Abel aman. Jadi grup Abelnya sudah diketahui. Di sini kan kita akan menunjukkan R terhadap penjumlahan dengan perkalian. Ini merupakan R. Nah, ini sudah. Yang kedua, ini akan ditunjukkan untuk setiap ABC anggota dari ring R berlaku A dikali, B dikali C sama dengan A kali B dikali C. Begini kan? Ya, ini asosiatifnya. Kemudian ini kan begini cara menunjukkannya. Diberikan sebarang tiga elemen. Karena untuk setiap, maka diberikan sebarang misalnya tiga elemen. A, B, C anggota dari R. Sekarang kita kerjakan di sebelah kiri dulu. Tadi operasi perkaliannya adalah A kali B sama dengan nol. Jadi setiap dua elemen di ring, kalau dikali kan hasilnya nol. Nolnya sudah ada di ring R. Sekarang A kali B kali C. Ini sama dengan apa? Yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. A dikali nol. A dikali nol hasilnya? Nol. Sekarang A dikali B dikali C. A kali B hasilnya apa? Nol. Nol kali C? Nol. Nol. Ya sudah, terbukti ya. Jadi A dikali B sekali C sama dengan A dikali B dikali C untuk setiap A, B, C anggota ring R. Jadi yang kedua sudah terpenuhi. Sekarang yang ketiga. Ya yang ketiga. Ini saya akan buktikan yang distributif kiri saja. Distributif kanannya sama. Jadi kalian bisa, ini ya. Jadi, ini saya langsung. Akan ditunjukkan apa? Akan ditunjukkan untuk setiap tiga elemen di R berlaku. A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, sama ya. Jadi diberikan sebarang tiga elemen. Jadi A, B, C anggota dari ring R. Sekarang A kali B ditambah A kali C. Hasilnya apa? A kali B? Nol. A kali C? Nol. Nol. Hasilnya nol. Sedangkan A dikali B ditambah C. Ini hasilnya apa? B ditambah C ini kan gini. B ditambah C itu bisa kita misalkan sama dengan suatu elemen. Dan elemen itu ada di ring R. Kan pasti tertutup ya? Tertutup. Ya, tertutup. Karena dia grup Abel. Jadi A dikalikan dengan suatu elemen di ring R. Ini hasilnya apa? Nol. Nol. Jadi langsung nol. Jadi A dikali B ditambah C ini sama dengan A dikali B ditambah A kali C untuk setiap A, B, C anggota ring R. Distributifnya, distributif kirinya berlaku. Distributif kanannya ya mirip. Jadi untuk kanan kiri sama. Oke, silakan kalian screenshot dulu ini. Sudah? Sudah. Sekarang kita ke, ini saya clear ya. Sekarang kita ke soal berikutnya. Soal yang ke enam. Untuk pembagi nol ini sebetulnya tidak sulit ya. Jadi pembagi nol itu seperti ini. Jadi enam ini memerlukan definisi X merupakan pembagi nol gitu ya. Ini saya jelaskan dulu. Apa itu pembagi nol? Nah, pembagi nol itu begini. Jadi diberikan ring R, kemudian A anggota R dengan A-nya itu bukan elemen yang nol. Jadi A itu adalah sebarang elemen tak nol di ri R. Nah, elemen A ini disebut pembagi nol atau zero divisor gitu ya. Jika terdapat B, elemen R, B-nya juga tidak nol. Tetapi apabila mereka berdua ini dioperasikan, ini hasilnya adalah nol. Ada nggak kira-kira elemen seperti ini? Dua elemen tidak nol, tetapi dikalikan hasilnya nol. Mungkin nggak? Coba di Z6. Z6 ini adalah anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya? Kita punya operasi perkalian modulo 6 dan penjumlahan modulo 6. Nah, sekarang 2 dikali 3 ini hasilnya berapa? Nol. Jadi 2-nya elemen tak nol, 3-nya elemen tak nol. Tapi dikalikan hasilnya nol. 2 dan 3 ini keduanya merupakan elemen pembagi nol. Misalnya di Z8 ada 4, dikalikan 2, hasilnya nol. Maka mereka berdua merupakan elemen pembagi nol. Itu yang namanya pembagi nol. Kalau di Z, dia tidak ada. Kalau di Z itu, apabila 2 bilangan itu dikalikan hasilnya nol, maka yang salah satu harus nol. Kalau di Z ya. Mungkin nggak kalau di Z itu? Ada 2 elemen. Dua-duanya tidak nol. A nggak nol, B tidak nol. Mungkin nggak dia dikalikan hasilnya nol? Di Z ya. Mungkin nggak? Nggak. Ring yang seperti ini, ini yang dinamakan dengan daerah integral. Daerah integral itu adalah ring komutatif yang tidak punya pembagi nol. Yang tidak memuat pembagi nol. Nah, ini kira-kira. Ya, udah paham ya pembagi nol atau apa gitu ya. Tapi yang ini nggak saya keluarkan di ujian. Yang soal nomor 6 ya. Jadi, membuktikan bahwa dia pembagi nol tapi tidak mungkin merupakan elemen unit. Ini tidak. Ini saya hanya kenalkan elemen pembagi nol itu apa. Kemudian daerah integral. Di sini kalian ada 2 istilah ya. Jadi, ada yang namanya pembagi nol. Jadi, elemen pembagi nol itu adalah elemen tidak nol. Yang apabila dikalikan dengan elemen tanol lain, hasilnya nol. Itu elemen pembagi nol. Sedangkan daerah integral, daerah integral itu adalah ring komutatif yang tidak memuat pembagi nol. Oke. Jadi, ini pengenalan saja dulu. Untuk detailnya, ini nanti akan kita pelajari. Tapi nanti setelah kuis ya. Kita akan belajar khusus daerah integral. Oke, ini bisa saya lewati? Bisa? Bisa. Mohon maaf ya, cepat-cepat. Karena kalian kan nanti ada kuliah yang jam 8 kan? Ya, jadi ini kita bahas. Ya, mudah-mudahan banyak itu yang bisa dibahas ya. Nah, sekarang yang ini. Yang ke bawah ini intinya sapring. Ya, jadi intinya adalah sapring. Kalau sapring, kalian hanya butuh 3. Nolnya anggota S. Kemudian, apabila ada dua elemen di S, maka A min B anggota S. Kemudian hasil perkalian antara A dengan B juga termuat di S. Ini kita akan tunjukkan di sini. Oke, kalian pilih deh. Mau nomor 9 atau nomor 10 yang dibahas. Sama nih. Caranya sama. Kalau sudah bisa salah satu ya, dua-duanya bisa. Dua-duanya, Bu. Oke. Kita ke nomor 10 dulu ya. Kita ke nomor 10. Jadi, R itu adalah ring. Kemudian A itu adalah elemen dari ring R. Kita disuruh menunjukkan bahwa IA itu adalah himpunan yang isinya X anggota R. Dengan catatan AX sama dengan 0, ini merupakan sapring R. Ini kita, ini ya. Oke, kita ke 80 lagi. Nah, di sini. Ini diketahui, diketahui R-nya adalah ring. Kemudian, kita memiliki himpunan I index A. A-nya anggota dari ring R. IA ini adalah himpunan. Himpunan yang anggotanya X anggota R dengan syarat. Tadi apa ya? AX sama dengan 0 ya? AX sama dengan 0. AX sama dengan 0. Nah, begini. Jadi, IA ini adalah himpunan X anggota R yang apabila si X ini dikalikan A dari kiri, hasilnya adalah 0. Ingat ya, AX dengan X A itu bisa berbeda. Karena di sini diketahuinya ring-nya ring, enggak tahu tuh komputatif atau tidak. Jadi, di sini, ini adalah R. Yang di sini adalah di sini. Nah, ini adalah IA. Nah, di dalam sini. Di sini kita akan menunjukkan bahwa si IA ini ternyata adalah, di sini R ya. Yang di sini ini adalah IA. Oke. Akan ditunjukkan apa? Akan ditunjukkan IA ini adalah sub-ring dari R. Caranya ada tiga. Yang pertama, akan ditunjukkan si IA itu bukan merupakan himpunan kosong. Atau bisa juga kalau kalian menunjukkannya, boleh juga ya. Atau bisa juga menunjukkannya 0 anggota dari IA. Oke ya. Sekarang, 0 kira-kira anggota IA atau bukan? Bagaimana syaratnya dia agar menjadi anggota IA? Apa syaratnya? Dikalikan A dari kiri, hasilnya harus 0. Itu ya syaratnya ya. Dikalikan A dari kiri, syaratnya harus 0. Oke. Karena 0 ini kita perlakukan dia sebagai X. A dikali si 0 sama dengan apa? 0. Karena A kali 0 sama dengan 0, berarti dia memenuhi kriteria himpunan I index A. Jadi kalian lihat nih, IA ini adalah himpunan X yang apabila dikalikan dari kiri oleh A hasilnya 0. Jadi kalau dia dikalikan dari kiri oleh A hasilnya 0, berarti dia anggota IA. Jadi 0 itu anggota IA. Ya, jadi si IA-nya itu bukan himpunan kosong. Paham? Sekarang yang kedua. Yang kedua. Yang kedua itu akan ditunjukkan A min B anggota dari IA. Ini syaratnya sapri ya. Untuk setiap dua elemen di IA. Ya, jadi syaratnya itu dia tidak kosong. Kemudian yang kedua ini A dikurang B anggota IA untuk setiap dua elemen di sana gitu ya. Caranya adalah diberikan sebarang dua elemen. Diberikan sebarang A dengan B anggota IA. Oh iya. Saya nggak boleh pakai A ya, harusnya ya. Jadi harusnya apa? Karena A-nya sudah dipakai di sini. Berarti saya pakainya X, Y deh ya. Oke. Di sini X dengan Y anggota dari IA. Ini X dikurang Y ya. Anggota dari IA untuk setiap X, Y anggota IA. Diberikan sebarang X, Y anggota dari IA. Ya, jadi kenapa saya nggak pakai A di sini? Karena A-nya sudah ada di sini ternyata ya. Jadi nanti A-A jangan-jangan nanti elemen yang sama gitu ya. Apa artinya X anggota IA? Artinya apa? Ini? A-X sama dengan 0. A-X sama dengan 0. Sekarang apa artinya Y anggota IA? A-Y sama dengan 0. Jadi yang penting itu adalah kriteria himpunannya tahu gitu ya. Kita tuh mau X, Y anggota IA. X, Y anggota IA kita ngeceknya gimana? Apakah dia tuh 0 atau nggak gitu kan? Untuk dapet dia tuh merupakan anggota dari himpunan ini atau bukan gitu ya. Gini. A dikali X dikurang Y. Harusnya mau-nya sama dengan apa ini? Mau-nya? Sama dengan 0. Sama dengan 0. Supaya apa? Supaya dia anggota dari IA. Oke. A-X dikurang A-Y ini sama dengan apa? Distributif kirinya? A-X. A-X dikurang A-Y. Oke. A-Xnya apa? 0. 0. 0. A-Y-nya? 0. Jadi ini sama dengan? 0. 0. 0. Ya udah. Berarti yang ini adalah anggota dari IA. X di dalam sini ya yang anggota IA ya. Jadi, saya lanjutkan di sini. Jadi, X dikurang Y anggota IA untuk setiap dua elemen di IA. Oke. Yang ketiga tinggal. Apa yang ketiga? Perkaliannya ya. Perkaliannya. Jadi, akan ditunjukkan X, Y anggota IA. Ini perkalian. Untuk setiap dua elemen di IA. Sama seperti tadi. Jadi, diberikan ke sembarang X, Y anggota dari IA. Artinya apa tadi? A-X sama dengan? A-Y sama dengan? 0. Nah, sekarang X, Y anggota IA. Berarti kita kalikan A dikali X, Y. Begini ya? Betul nggak? Iya, Bu. Sekarang kita pergunakan sifat asosiatifnya. Ini sama dengan apa? A-X dikali A-Y. Enggak. A-X dikali Y aja. Oh, ya. Ya. A-X-nya sama dengan apa? 0. 0. 0 kali Y sama dengan? 0. 0. 0. Ya udah. Jadi, X, Y anggota IA untuk setiap dua elemen di sana ya. Oke. Dari 1, 2, dan 3 terbukti. Terbukti apa tadi ya? Terbukti IA. Ini adalah subring dari R. Oke, subring itu gitu. Ada pertanyaan? Bisa dipahami nggak? Cukup atau satu contoh lagi untuk yang subring? Satu contoh lagi, Bu. Satu contoh lagi ya? Oke, satu contoh lagi. Berarti yang nomor atasnya tadi ya. Ini kalian screenshot dulu. Nanti saya... Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini untuk soal yang berikutnya itu yang subring tadi ya. Yang irisan subring gitu ya. Irisan subring itu subring juga bukan? Soal nomor berapa tadi ya? Ya sebelum itulah ya. Berarti kan ini diketahui R-nya ring. Kemudian tadi, misalnya S1, S1, S2 merupakan subring-nya si R. Oke. Akan ditunjukkan S1 diiris. S2 ini merupakan subring-nya R. Oke. Apa yang mau kita tunjukkan? Untuk menunjukkan dia subring. Ada tiga. Nomor satu apa? Nol. Anggota dari S1 iris S2. Yang kedua? A dikurang B gitu ya. Ya, A dikurang B. Anggota S1 iris S2. Untuk setiap A, B. Kemudian selain pengurangannya, apa lagi? Perkaliannya. Perkaliannya. A, B dikurang B, S1 iris S2. Oke. Untuk setiap A, B anggota S1 iris S2. Oke. Jadi, untuk subring itu udah ini aja yang dibuktikan. Ya, jadi kalian nggak usah mikir yang lain. Itu aja. Pokoknya fokus ke tiga hal ini. Kalau sudah ke sini yaudah berarti sudah lebih mudah gitu caranya. Oke, sekarang untuk nomor satu. Menurut kalian. Nah, ini kita buat ininya dulu deh. Ini S1. Ini S2. Ini ring R. Menurut kalian apakah S1 dengan S2 itu beririsan? Beririsan nggak S1 dengan S2? Atau dia pisah gini? Menurut kalian? Mungkin beririsan nggak? Apa bisa pisah? Ayo. Saratnya ring apa sih? Saratnya ring? Grup Abel. Grup Abel itu punya elemen identitas nggak? Punya. Punya. Elemen identitas di ring R itu ada berapa? Nol. Iya. Ada berapa? Ada nolnya itu ada satu atau ada dua? Satu. Satu. S1 punya nol nggak menurut kalian? Punya. Punya. S2 punya nol nggak? Ya punya ya. Berarti dia harus beririsan gini. Nah gitu loh. Nggak mungkin dia lepas. Kalau misalnya lepas salah satu bukan sapring. Paham ya? Jadi nggak mungkin lepas. Ya ini nih. Kenapa nggak mungkin lepas ya? Kalau lepas ring R itu cuma punya satu nolnya. Kan kita sudah belajar di grup. Elemen identitasnya tunggal. Kalau salah satu punya, yang lain tiba-tiba di sini ya berarti dia bukan sapring. Gitu ya. Jadi dia pasti beririsan. Sekarang kita lihat tadi, udah tahu kalau si nol itu elemen S1. Karena dia sapring. Dan juga nol pasti elemen S2. Karena dia sapring juga. Maka si nol itu elemen dari S1 iris S2. Akibatnya, himpunan ini bukan merupakan himpunan kosong. Paham? Sekarang yang kedua. Yang ini ya. Yang apa? Pengurangan ini ya. Yang perkalian nanti kalian kerjakan sendiri ya. Mirip. Apa namanya? Caranya sama. Nah, diberikan sebarang dua elemen. Misalnya A dengan B. Ini boleh A dengan B ya. Karena nggak pakai A lagi kita ya. Anggota dari S1 iris S2. Berarti di sini nih A dengan B-nya ya. Betul nggak? Iya. Kalau A, B anggota S1 iris S2 berarti apa? A anggota S1 dan A anggota S2. Betul nggak? Kan irisannya. Ya. B juga. B anggota S1 dan B anggota S2. Betul nggak? Kan dia anggota irisannya. Iya. Iya, Bu. Sekarang S1 supring bukan? Iya. S1 supring. Kalau supring kan pasti A min B-nya anggota S1 kan? Iya, Bu. Iya. Sekarang S2 juga supring kan? Supring juga. A min B anggota S2 bukan? Iya. Iya. Yaudah, jadi karena A min B anggota S1 dan A min B anggota S2, jadi A min B anggota siapa? S1 iris S2 untuk setiap dua elemen di S1 diiris S2. Yaudah, terbukti. Untuk nomor 2. Untuk nomor 3-nya sama, yang ini kita tinggal dikalikan. Jadi A dikali B anggota S1 sama. Karena S1 supring, maka A B anggota S1. Karena S2 supring, maka A kali B anggota S2. Jadi, A B anggota S1 iris S2 untuk setiap A B anggota S1 diiris S2. Sehingga terbukti dari 1, 2, 3, yang ketiga ini, S1 iris S2 merupakan supring R. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Kalau supring, caranya tiga ini. Jadi nggak sulit. Kalau tadi yang pakai himpunan, caranya begitu. Jadi pahami kriteria himpunannya apa, baru kalian bisa kerjakan. Oke, silakan di-screenshot dulu ini. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi kira-kira itu pertemuan kita pada pagi ini. Yang nggak kerasa tau-tau udah satu jam. Udah satu jam ini. Kira-kira itu pertemuan kita pada pagi ini. B anggota S2.